Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Cical Art Channel Video Ada 5 pembahasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Channel Tawang Edukasi Video kali ini berisi materi bab 4, kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Pembahasan dalam video ini, yang pertama adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Yang kedua, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Ketiga, perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati Keempat, pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati Kelima, hasil kegiatan usaha makanan awetan dari bahan nabati Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Rencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan Sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet Karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak proses yang bisa dilakukan Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan Makanan kering khas daerah yang dapat langsung dimakan Contohnya keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur Makanan kering khas daerah yang tidak dapat langsung dimakan Misalnya rupok udang Sidoarjo dan gengdeng sapi dari Aceh Menurut bahan baku utamanya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan berbahan hewani Pada semester ini akan dibahas makanan awetan dari bahan dasar nabati Dan semester berikutnya makanan awetan dari bahan baku hewani Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, beragam daerah dengan beragam budaya Juga beragam makanan khas daerahnya Hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas Misalnya medan dengan bika ambon dan sirup markisa Padang dengan dadih dan rendang Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakvia, dan lain sebagainya Hal ini menjadi hasanah kekayaan tersendiri Yang menjadi peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang berusaha yang akan diambil Persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidak akan terlalu berat Karena tidak setiap orang dan semua daerah bisa melakukan hal yang sama Dikarenakan produknya yang spesifik Pilihan wira usaha pada produk makanan awetan dari bahan nabati adalah pilihan yang tepat Karena banyak faktor pemudahan dan peluang yang bisa didapat dari wira usaha bidang ini Banyak negara yang pada wisatanya sangat berkembang Karena daya tarik makanan awetan khas daerahnya dan kulinernya Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana Dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula Bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan baku lokal Yang mudah didapatkan di lingkungan sekitarnya Sebagai contoh, makanan awetan dari bahan nabati yang akan dipaparkan pada buku ini adalah minuman lidah buaya Untuk menjadi gambaran dan acuan dalam pembelajaran wira usaha makanan awetan dari bahan nabati Produk minuman dari lidah buaya Bahan yang digunakan dalam membuat minuman lidah buaya adalah lidah buaya segar, gula, asam nitrat, dan penguat rasa Alat-alat yang digunakan adalah pengemas kap, pisau, talenan, baskom, panci stainless steel, kompor, filling-seilling mesin, literan, timbangan, pH meter, prefaktometer, dan lain-lain Lidah buaya yang akan digunakan diseset kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci Lakukan pencucian menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir Jika masih tersisa lendir, bisa dilakukan perendaman dalam air kapur Selanjutnya, potongan lidah buaya dimasukkan ke dalam kemasan Potongan lidah buaya dan sirupnya dimasukkan ke dalam kemasan dengan perbandingan tertentu Proses pengisian ini harus memperhatikan keseragamannya, jumlah padatan, dan cairan Keseragaman ini sangat penting untuk mencapai proses panas yang optimal bagi keseluruhan produk Jika pada pengisian ini tidak baik, panas yang diterima produk dalam tiap kemasan akan berbeda Pada proses pengisian, sirup harus dalam keadaan panas untuk menciptakan kondisi hot filling Kemasan yang telah diisi harus segera ditutup untuk menghindari kontaminasi Setelah itu, dilakukan pasteurisasi pada suhu 65 derajat celcius selama 55 menit Untuk menghindari overcooking dan memberikan sok thermal pada bakteri thermophilic Produk yang telah dipasteurisasi didinginkan dengan air mengalir sampai mencapai suhu 40 derajat celcius Setelah dilakukan proses peninginan dan diangin-anginkan, dilakukan pemberian label Setelah itu, dikemas ke dalam karton Kemudian, sebelum dipasarkan, dilakukan inkubasi 2-3 hari untuk melihat kestabilan mutu produk tersebut Pada karton, ditulis saran cara penanganan produk tersebut Yaitu, harus disimpan di suhu sejuk Tidak boleh terkena sinar matahari langsung Tidak boleh langsung berhubungan dengan lantai atau dinding Dan, batas maksimum penumpukan karton adalah 10 karton Perhitungan biaya makanan awetan dari bahan abadi Pada bahasan kali ini, akan dipaparkan contoh perhitungan harga untuk minuman lidah buaya Diasumsikan, dalam satu kali proses produksi, akan diproduksi 500 mangkok lidah buaya Masing-masing berisi 240 gram lidah buaya Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan lidah tetap Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran Jika akan membuat perencanaan kewirausahaan jenis produk lainnya Investasi alat dan mesin Investasi alat dan mesin, yaitu Pembelian pengerlengkapan alat dan mesin produksi Yang dibutuhkan untuk proses produksi Alat dan mesin produksi yang dibeli Harus sesuai dengan kapasitas produksi Dan hal teknis lainnya Seperti ketersediaan daya listrik, dan lainnya Berikut tabel 1 Investasi alat dan mesin lidah buaya Biaya tidak tetap Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi Jadi, sifatnya tidak tetap Bisa berubah sesuai jumlah produksinya Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan Berikut tabel biaya tidak tetap lidah buaya Selanjutnya, biaya tetap Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya Berapapun jumlah produksinya Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan arat, dan lain sebagainya Berikut biaya tetap pembuatan lidah buaya Total biaya Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap pada proses produksi lidah buaya Total biaya yang dibutuhkan adalah Total biaya sama dengan biaya variable ditambah biaya tetap Harga pokok produksi Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan juga tidak rugi HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual Harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil Untuk produk lidah buaya ini, HPP-nya adalah total biaya dibagi jumlah produksi Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen Harga dari pabrik tentu lebih murah karena haluran distribusi tentu juga harus mendapatkan keuntungan Pada produk lidah buaya dalam kemasan mangkok ini, melihat HPP-nya yaitu Rp2.818 Dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual sekitar Rp5.000-7.000 Ditetapkan harga jual untuk minuman lidah buaya dari pabrik adalah Rp4.000 Dengan harapan di tingkat konsumen harganya adalah Rp4.500-6.000 Penerimaan kotor Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya Pada produk selidah buaya ini, jumlah penerimaan kotor bisa dilihat pada tabel di bawah Pendapatan bersih Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya Pada produk selidah buaya ini, jumlah penerimaan bersih adalah pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya Jadi, perkiraan pendapatan satu kali produksi, yaitu sebanyak 500 mangkuk ke lidah buaya, akan mendapatkan laba keuntungan sebesar Rp 591.050. Pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati Ada banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk memasarkan produk makanan awetan dari bahan nabati. Pada tahap awal, pemilihan pemasaran secara langsung disarankan karena masih terbatasnya jangkauan pasar yang ada. Kedepannya bisa dikembangkan sistem pemasaran lainnya. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya penjualan dengan mempunyai outlet sendiri, atau sistem penjajaan langsung pada konsumen. Pemilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung, diantaranya menghematkan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen. Tidak kebergantungan pada pihak lain, serta waktu yang fleksibel. Promosi Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Berbagai media promosi bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk makanan awetan dari bahan nabati. Media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk lidah buaya ini tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Dikenalkan lidah buaya kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi lidah buaya buatan Anda, supaya mereka tertarik membeli. Bila lidah buaya mulai bisa diterima dan banyak menggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Manfaatkanlah teknologi internet dan sosial network seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan yang lain. Berbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website. Gunakan penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget di hampir setiap kota di Indonesia. Juga saat ada momen car free day atau pada kesempatan lainnya. Hasil kegiatan usaha, makanan awetan dari bahan nabati. Pengolahan lidah buaya hanya satu contoh usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa dimulai saat kita masih duduk di bangku sekolah. Tentu dengan mengatur jadwal sebaik mungkin, sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Teman dan guru kita di sekolah bisa menjadi pasar kita yang utama, yang jika berkembang bisa dilanjutkan ke sekolah lainnya, yang ada dalam satu wilayah tempat kita tinggal. Setelah dipilih produk yang akan dijadikan pilihan wira usahanya, kemudian dibuat perencanaan bisnisnya, sistem pengolahan yang dipilih, serta perhitungan biaya yang dibutuhkan, termasuk penentuan harga pokok produksi dan harga jual. Persiapan wira usaha adalah hal penting untuk dilakukan agar semua terencana dengan baik. Setelah semua sudah disiapkan, jangan pernah ditunda untuk segera dimulai. Hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Dan dimulai saat ini, seorang wira usahawan itu seorang yang bisa menangkap peluang dengan cepat. Bahkan seonggok rongsokan bisa dirubah menjadi sebongkah emas oleh seorang yang mempunyai jiwa wira usaha. Seorang karyawan membangun karirnya dari nol sampai puncak karir, tetapi dia tetap tidak bisa mewariskan posisinya tersebut pada keluarganya. Pilihan berwira usaha adalah pilihan cerdas. Saat kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu sedang turut membantu membangun suatu istana. Sayangnya, istana itu bukan milik kamu. Namun, saat kita memutuskan berwira usaha, kita sedang membangun istana milik kita sendiri. Demikianlah materi pelajaran prakarya dan kewira usahaan, bab 4 untuk siswa kelas 10. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.